Pak CWN masih di Mea Kulpa, para culprit, saya menemukan satu bahan di sini yang membantu saya juga membuat evaluasi, meski mungkin tidak akan ada perubahan yang signifikan tentang membuat video. Tetapi dengan membaca buku ini, apa itu tentang KTKC, saya menjadi terpikir bahwa memang ada banyak hal yang bisa disampaikan dalam berkat KTKC. Begitu ide utamanya. Tetapi apapun yang disampaikan itu kiranya membawa apa yang Kristen ajarkan, yang Kristus ajarkan, itu ide utamanya. Karena di sini dituliskan sumber-sumber KTKC itu apa? Nah, setelah saya baca, ada dibuat daftar di sini tujuh poin, ada itu yang memang menuntut ilmu yang saintifik, begitulah, yang harus dibaca. Harus ada referensinya, harus ada bukunya. Contoh, magisterium. Kita tidak bisa memakai feeling sendiri atau keyakinan sendiri. Oh, menurut saya memang hidup kita itu bla bla bla. Menurut keyakinan sendiri yang bisa saja menjadi keliru untuk diajarkan. Sebagai ajaran, sebagai keyakinan ya. Setiap orang memiliki keyakinannya. Tetapi keyakinan ini jangan menjadi pembentuk keyakinan orang lain. Karena yang membentuknya adalah termasuk ajaran gereja yang pasti. Nah, tentang KTKC, tentang magisterium, liturgi, teologi, itu sumber-sumber KTKC, tradisi suci, termasuk kitab suci di dalamnya, itu menuntut pembelajaran lebih dulu. Dalam arti, membaca lebih banyak buku, lebih baik kalau lebih banyak. Referensinya pasti. Nah, kalau ternyata saya tidak membaca buku-buku berkaitan dengan itu, masih bisakah saya berKTKC? Masih ada kemungkinan. Karena ada tiga sumber lain. Pertama, kesaksian para kudus dan para martir. Ini bisa yang pernah kita dengar sebagai satu ajaran keyakinan misalnya tentang seorang kudus atau seorang martir. Tentang budaya kristiani, kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang kristian. Nah, ini bisa saja menyakut kebiasaan di tempat masing-masing. Bisa dibagikan. Bila bersedia dan diharapkan bersedia. Karena cerita-cerita tentang menghidupi kekristianan itu, bila dibagikan, bisa juga menginspirasi orang. Katakanlah misalnya, setiap rapaska, gereja si Anu, mengadakan bakti sosial, membersihkan lingkungan. Motifnya apa? Karena dengan itu ada pemberian diri, menjadi seseorang bagi yang lain, memikirkan sesama, keluar dari diri sendiri. Bisa dimaknai secara lebih rohani. Dan ini bisa menjadi ajaran juga. Ajaran dalam arti bisa disampaikan sebagai materi KTKC. Begitu ya. Lalu yang menarik dibuat disini tentang keindahan. Keindahan juga bisa menjadi materi KTKC. Tetapi keindahan macam apa? Nah, dijelaskan disini. Jangan salah bahwa buah terlarang di Taman Eden, justru karena indahnya juga, berhasil membuat kilaf atau apalah membuat terpancing Adam dan Hawa untuk memakannya. Oke? Dan menjadi jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Keindahan macam apa yang kiranya ditawarkan dalam berkati KC? Keindahan, dikatakan oleh buku ini, yang disertai oleh kebenaran dan kebaikan. Nah, disertai oleh kebenaran dan kebaikan. Hari ini, sampai pada hari ini, kita ditawarkan oleh banyak keindahan di media sosial, di internet. Tetapi keindahan macam apa? Yang disertai oleh kebaikan kah? Begitu ya. Atau yang disertai oleh kebenaran juga kah? Dan, bukan atau, dan disertai oleh kebenaran juga kah? Serentak, baik dan benar. Itu yang ideal, yang mau dicapai. Nah, di awal tadi saya katakan ini juga menjadi satu evaluasi. Sekarang, karena keterguruh-guruhan, karena kurang bahan, pewartaan itu, berkati KC itu menjadi kurang indah. Begitu ya. Meskipun keindahan ini relatif ya. Ada menurut orang, oh itu terlalu polos. Tidak ada hiasannya. Maunya ada hiasan. Sebagian lagi mengatakan, oh yang indah itu ya. Enggak usah ada bunga-bunganya. Polos saja itu indah kok. Nah, ini bisa relatif. Tetapi keindahan macam apa akhirnya? Supaya relatifitas ini bukan menjadi penghalang. Apa yang mau dibawa? Apakah di dalam keindahan itu ada kebenaran dan kebaikan? Nah, itu kembali juga ke sana. Katik KC itu kiranya menawarkan kebenaran dan kebaikan yang ditemukan dalam diri Kristus. Dikatakan di buku ini, kitab suci memuat keindahan juga. Perjanjian lama misalnya memuat kisah yang indah, cerita yang indah, peristiwa yang indah, yang berpusat pada Kristus. Nah, bukan hanya keindahan semata, hanya menawarkan cerita yang dramatis, yang membuat orang tertarik mendengarnya. Tetapi, apa isi ceritanya? Nah, kalau mau membawa ini ke hal praktis soal berkatekesi, akhirnya pertama kita sadar bahwa tugas berkatekesi itu tugas semua orang beriman. Berkatekesi di sini dalam arti umum, bukan sebagai orang yang berprofesi sebagai katekesi, tetapi mengajarkan iman. Nah, untuk mengajarkan iman, apa yang kita miliki tentu butuh pengetahuan supaya bisa memberitahukan tentang kitab suci dan tradisi suci. Tentang magisterium, tentang teologi, tentang liturgi. Oke. Nah, ternyata kalau kita sadar, wah saya kurang referensi tentang ini. Apakah saya masih bisa terlibat dalam katekesi? Masih bisa. Dengan membagikan keindahan, membagikan budaya kristiani, budaya baik di lingkungan sekitar, tentang hidup menggeri jadi stasi, di paroki. Di-share, yang bisa menginspirasi orang. Seperti tadi kita katakan, aksi sosial. Nah, juga kisah-kisah tentang orang kudus yang tentu saja. Ada juga referensi untuk ini, tetapi dalam bentuk kisah sederhana, kiranya sudah cukup. Dari sana kita kutip pernyataan-pernyataan, kata-kata mutiara dari para kudus yang bisa memotivasi hidup orang beriman. Nah, kalaupun harus ada ajakan dari video ini, meskipun bukan sebuah keharusan, bahwa setiap video itu harus membuat ide pokok yang eksekutabel, harus bisa dieksekusi. Nah, kalaupun harus ada yang bisa dieksekusi, berkati-kese kiranya itu tadi. Kita semua diajak untuk berkati-kese. Berkati-kese itu menjadi tugas dari semua orang beriman, dan kita diajak untuk melakukan itu. Tentu sesuai kapasitas kita. Dan dengan itu kita bisa juga menyatakan, oke, dengan cara ini saya terlibat dalam hidup kekristianan saya. Oke, dan tidak juga harus terus menunggu, oh saya belum siap. Kita siap ketika kita sudah bisa memulainya juga. Dalam arti, justru ketika kita berniat memulainya, kita terdorong untuk mempersiapkan diri. Oke. Saya pikir cukup video ini untuk bercakap-cakap. Lain kali kita sambung, tapi saya tawarkan buku ini, petunjuk untuk KTKC, judulnya Direktorio per la KTKC. Fajar bene.